Isu penambahan masa jabatan Jokowi menjadi presiden tiga periode kini menjadi bola panas. Setelah diungkap oleh politisi PDIP Adiana Pitupulu lalu dibantah Puan Maharani, hal ini kemudian diangkat lagi oleh sekjen PDIP Hasto Cristianto. Hasto Cristianto mengaku menerima informasi bahwa Pak Lurah merupakan sosok yang meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut Hasto, dia mendengar kabar tersebut langsung dari menteri yang memang mendorong jabatan tiga periode Presiden Jokowi. Sebagai informasi, label Pak Lurah sendiri merupakan panggilan yang kerap disematkan kepada Presiden Jokowi. Hasto melanjutkan, menteri itu menyatakan bahwa sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong Presiden tiga periode atas permintaan Pak Lurah. Hanya saja, Hasto tak mengungkapkan siapa sosok menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dimaksud. Bahkan, dia menegaskan dirinya siap bertanggung jawab atas kabar permintaan jabatan Presiden tiga periode itu. Namun, Hasto menuturkan PDIP menolak permintaan tersebut dan berkomitmen untuk taat pada konstitusi. Kampung Karno Pitar Tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode. Sebelumnya, saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian, karena PDIP Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PDIP Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih agak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh... Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.